Intro Halo Saudara, dari Arlington, Virginia, saya Helmy Johannes dan tim VOA kembali hadir dengan serangkaian berita Amerika Serikat dalam segmen Sapa Dunia. Rakyat Amerika memperingati hari kemerdekaan 4 Juli yang juga menandai tenggat waktu dari Presiden Joe Biden untuk memvaksinasi 70 persen warga dewasa Amerika dengan sedikitnya satu dosis vaksin yakni target yang ternyata tidak bisa terpenuhi. Namun Presiden Biden yang mengunjungi beberapa wilayah Amerika menjelang 4 Juli tetap bersikap optimistis dan ia mengatakan perekonomian semakin membaik dan COVID-19 semakin menjauh. Menurut proyeksi ABC News, baru sekitar 67 persen warga dewasa Amerika yang mendapat setidaknya satu dosis vaksin hingga 4 Juli ini yakni masih kurang 7,4 juta suntikan dari target Presiden Biden. Ini terjadi di tengah menyebarnya varian Delta yang lebih mudah menular dan adanya keprihatinan bahwa sekitar 14,8 juta warga Amerika tidak melakukan suntikan vaksin yang kedua. Pakar kesehatan memperingatkan, hanya mereka yang sudah mendapat vaksinasi lengkap yang bisa cukup terlindungi terhadap virus corona dan juga varian Delta. Varian ini kini terdeteksi di 50 negara bagian dan diperkirakan menjadi faktor penyebab naiknya kasus COVID-19 di seluruh Amerika yang tercatat meningkat hampir 10 persen selama sepekan terakhir. Meski warga Amerika bisa merayakan lagi hari kemerdekaan 4 Juli dengan pesta kembang api, tapi kemerdekaan ini juga ditandai kekhawatiran akan mengganasnya kembali COVID-19 karena masih tingginya resistensi dari sebagian warga yang belum mau divaksin. Warga Amerika bersemangat menyambut hari kemerdekaan AS yang tahun ini mulai terasa normal. Namun target Presiden AS Joe Biden untuk memvaksinasi 70 persen warga AS sebelum 4 Juli gagal tercapai. Selain tidak mencapai target, tingkat vaksinasi di Amerika juga tidak merata. CDC mencatat dalam tujuh hari terakhir, kasus positif di Amerika naik 14,8 persen, namun tingkat kematian dan perawatan di rumah sakit menurun. Menghadapi varian Delta, kami selalu gedung putih membentuk tim khusus yang berfokus untuk meningkatkan angka vaksinasi di daerah yang resisten. Demikian laporan VOA. Beralih ke melonjaknya jumlah warga Amerika yang berpergian pada liburan 4 Juli ini. Bahkan angkanya melampaui sebelum pandemi pada 2019. Hampir 2,2 juta orang tercatat melewati berbagai bandara Amerika Jumat lalu, sementara puluhan juta lainnya berlibur dengan mobil di tengah tingginya harga bensin. Bandara di penjuru Amerika Serikat mulai sibuk dengan warga yang ingin berpergian lagi setelah setahun lebih berdiam di rumah selama pandemi. Melunjakan jumlah penumpang pesawat terjadi di tengah berbagai keterbatasan maskapai penerbangan yang belum bisa mengimbangi tingginya permintaan. Secara keseluruhan, Asosiasi Otomotif Amerika memperkirakan jumlah warga yang berpergian mencapai 47 juta orang lebih, sekitar 91 persen di antaranya menempuh jalur darat. Ini lonjakan tajam dibandingkan di burhut kemerdekaan AS tahun lalu dan bahkan beberapa tahun sebelumnya. Karena 4 Juli tahun ini jatuh pada hari Minggu, libur nasional hud kemerdekaan AS dirayakan pada Senin sesudahnya. Demikian laporan tim VOA. Kini kita tengok warga diaspora Indonesia Francis Carroll yang karir musiknya melesat di Amerika dalam waktu singkat. Francis bisa merilis dua single berkat akun media sosialnya yang mendapat jumlah follower sangat besar, termasuk dari beberapa musisi terkenal Amerika. Media sosial memang ampuh melahirkan banyak talenta baru. Tahun lalu, Francis Carroll adalah seorang mahasiswa di LA College of Music, California. Tapi setelah akun TikTok-nya memperoleh 1,8 juta follower dan akun Instagram-nya mendapat perhatian musisi terkenal seperti Meghan Trainor dan Andy Grammer, nama Francis pun mulai dilirik pelaku industri musik Amerika. Dalam waktu kurang dari enam bulan, Francis telah merilis dua single, Fall, dan You Are Too Close. Kita ingin menikmati bahwa talenta yang dia punya, visi yang dia punya untuk karirnya, bisa menambahkan ke sesuatu yang bisa berhubungan dengan publik. Francis yang sudah menyukai musik sejak usia 10 tahun, membuat keputusan besar ketika memilih keluar dari SMA kelas 11 untuk fokus di dunia musik. Paling takutnya sih yang kayak, am I good enough? Dan juga karena aku di-group di komunitas yang nggak percaya musik bisa jadi karir. Tapi kayak untuk aku sih luckily, parents aku supportive juga ngebantu banget untuk kayak, if you believe in it, believe in it. Maureen Chandra, ibu Francis, menyarankannya belajar mengenai industri musik agar dapat tetap hidup dari pilihannya. Itu nggak boleh nanggung. Kamu harus bisa menjadi opsi, menjadi penyanyi, menjadi komposer, menjadi produser, menjadi apapun yang memang bergerak di industri musik supaya kamu tidak hanya sebentar. Untuk aku sih yang paling penting harus tertip sih. Mindsetnya kayak, I want to do this as a career. Apalagi dengan kompetisi yang diciptakan media sosial yang terus melahirkan musisi-musisi baru. Dari Washington DC, VOA. Saudara, kami akan kembali dengan Sapa Dunia Senin depan. Terima kasih atas perhatian Anda. Dari Arlington, Virginia, saya Helmy Johannes dan tim VOA. Terima kasih atas perhatian Anda.